Menjelang lebaran, tim survei gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Tabalong, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan telah mendata sejumlah titik jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sedikitnya ada 17 titik rawan kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan, tersebar di Desa Maburai, Padang Panjang, Kembang Kuning, dan paling banyak di jalur Kalsel-Kaltim, tepatnya di Desa Kasiau. Data kerusakan ini pun telah diserahkan ke Dinas PUPR untuk ditangani. Kepala unit di Kiasa Satlantas Polres Tabalong, Henry Susanto, menjelaskan, tim gabungan survei mengupayakan perbaikan jalan untuk menjaga stabilitas kelancaran arus lalu lintas menjelang dan sesudah lebaran nanti. Selain infrastruktur, pihak kepolisian juga tetap akan memastikan kelengkapan alat dan dokumen kendaraan para pengguna jalan. Meskipun jalan nanti sudah mulus, diperbaiki oleh Dinas PUPR, jangan juga mentang-mentang seperti itu kita terus tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Nah itu juga sama aja nanti bisa fatal. Artinya selain jalan-jalan atau sarana infrastruktur yang sudah bagus, kita sebagai pengendara lalu lintas harus selalu taat mematuhi aturan lalu lintas. Baik itu masalah kelengkapan berkendara maupun aturan kecepatan. Menjelang H-5 sampai H-3 lebaran, angkutan alat berat berupa pengangkut bahan bangunan, truk gandeng, truk kontainer, serta truk dengan sumbu lebih dari dua, dilarang melewati jalan nasional dan provinsi. Untuk memastikan kelancaran lalu lintas pun, nantinya saat lantas Polres Tabalong akan mempersiapkan pos pelayanan dan pengamanan, yang akan dilakukan di beberapa titik salah satunya terminal Pasar Mabuun. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.